Intro Kembali lagi di Hotman Paris Show dengan tema DJ Profesi Terseksi Aku cuma nanya dan aku mau jujur Kalau kalian bilang bahwa di DJ itu semuanya mulus-mulus Gue gak percaya, gue juga anak malam kok Ya Goda hanter Goda hanter gila yang pernah kau terima apa Goda hanter Yang pernah kau lihat selama kau ngediji apa Baik terhadap dirimu maupun di depan matamu Jujur ya Jadi pernah ada kayak owner club gitu Suruh jadi pacar dia nanti kasih mobil, kasih rumah gitu Begitu Terus kalau unga gimana? Beneran Ya kalau tawaran yang aneh-aneh gitu sih Ya paling kayak Ya sama sih kayak tawaran Di pertanyaan-pertanyaan kayak Bisa gak? Nah gitu-gitu pasti ada Tapi ya kan Ya kita tolak secara halus lah gitu Karena kita kan mungkin di kota orang Kita juga gak berani Di Jakarta di kota sendiri? Gak juga gak ada bang Banyakan yang di luar bang Bupati, wali kota begitu Wali yang pernah kayak Yang bikin aku jadi lebih jaga-jaga itu Kayak pernah aku diundang ke satu kota gitu Terus diundang sama Anak salah satu pejabat disitu Terus Ya kita sih berteman aja gitu Tapi waktu dia mencoba mendekati Tapi aku kayak Dia pdkt kali ya Tapi akunya kayak gak suka Memang gak mau gitu Marah gitu loh Marah terus sampe yang Awasnya kalau main ke kota ini lagi Jadi aku kayak lebih hati-hati Bahkan berteman pun Nah ngomong-ngomong Kalau ngobrol sama Diana nih Kamu kalau gak salah Di tahun 2016 juga Kamu didaulat sebagai The Only One Female DJ Yang ada di salah satu event di Jakarta Oh iya Bener ya? Itu tahun 2016 Itu pertama kalinya aku main di festival Itu tawaran pertama Dan aku seneng banget ya Kalau soal The Only One Female DJ-nya Itu aku taunya belakangan Setelah line Ape keluar Jadi pas ditawarin Aku gak tau kalau aku cewek sendiri kan Pas udah line Ape keluar Terus orang pihak kesananya bilang Ini ya Pecahin ya Katanya gitu Kamu tuh cewek satu-satunya gitu Oh masa? Aku juga gak tau Maksudnya itu jadi nilai plus Tapi yang jelas Aku aja udah diundang situ Udah seneng Tapi Diana kalau boleh tau Bayaran termahal kamu berapa sih Udah pernah jadi The Only One Female DJ Suatu festival Penasaran aja? Ya segitulah Bocorin lagi dong Kamu tadi kan bocorin Tidak Aku lagi baru Dalam tau ya Masih baru aku Apakah ini Kamu termasuk yang paling bahagia gak di dunia ini? Kau goyang-goyang Dibayar Ya kan? Sementara kayak saya itu mikirin perkara stress Ya kan? Coba Mikirin Guga-menggugat Hantam-menghantam gitu kan Sementara kalian gini-gini doang Tiap hari dapat duit Merasa gak kalian profesi paling bahagia itu? Bahagia juga Pusing juga sih bang Kenapa pusing? Lu cuma lagunya bukan kau yang bikin Tinggal di itu kan cuma Apa yang kalian gesek-gesek disitu gini-gini? Itu apa sih yang ditekan-tekan begitu? Itu apa yang ditekan-tekan? Tombol Tombol ya Tombol apa? Play cue Agar suaranya besar-kecil gitu? Iya Kayak gitu-gitu Semua profesi Aku rasa ada plus dan minusnya ya Mungkin orang rasanya enak Ada negatifnya juga Ada sisi gak enaknya juga Pasti belum Karena kalau ada apa-apa Dibully sama netizen Deterjen-deterjen itu Yang ada di Instagram kan Suka dibully-bully gitu gak sih Sama netizen di Instagram Kadang Ya enggak lah mereka sama aku dong Gitu Oke Aku nanya Di Instagram gak? Kamu Dinar Kamu dibully paling ngeselin Kamu pernah baca di komen gitu Dibully-nya kayak gimana? Sama ibu-ibu Dibilangin ya dasar anak Gitu Serius Serius Memang untuk profesi Apalagi menonjolkan erotisme seperti ini Musuh paling utama adalah para istri Iya Karena Soalnya takut bapak-bapaknya Benar Takut kehilangan suami Takut kehilangan income suami Habis untuk mereka-mereka ini Wajarlah Oh Wajarlah